oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya berjumpa kembali tentunya bersama saya oke jadi pada pembahasan kali ini akan kita bisa dari cara melihat untuk pelanggaran senyap untuk di akun dari facebook kita nah dimana untuk saat ini facebook sendiri biasanya ketika untuk video kita bermasalah itu tidak memberikan notifikasi ya bahkan tiba-tiba biasanya untuk akun kita itu terkena pembatasan ya bahkan pembatasan monetisasi ataupun fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan tidak bisa kita akses bahkan untuk fitur monetisasinya biasanya terkena pembatasan tonton ya nah untuk mengetahui pelanggaran senyap ataupun pelanggaran-pelanggaran video yang mungkin bermasalah untuk di facebook ini nah kita akan bedah di video kali ini oke dan disini terkhusus buat facebook profesional ya jadi mungkin buat teman-teman yang baru membangun facebooknya maupun akun dari facebook profesional saya doakan semoga cepat mendapatkan fitur monetisasi dan juga cepat mendapatkan banyak pengikut untuk di facebook ini oke jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung ya kenapa sih susah sekali mendapatkan fitur monetisasi jadi ada salah satu juga yang komentar tadi ya jadi ada yang berkomentar kenapa sangat susah sekali mendapatkan fitur monetisasi nah perlu teman-teman ketahui bahwa untuk di facebook sebenarnya memang aparaturannya sangat ketat sekali ya jadi yang diinginkan dari facebook sendiri merupakan interaksi asli dan juga untuk dari video kita itu memang konten asli ya memang diperbolehkan re-upload tetapi jika kita memang sudah memiliki izin dari pemilik dari videonya karena bukan apa teman-teman ya karena jika kita re-upload memang aman ya untuk sebulan dua bulan ataupun tiga bulan ya nah untuk selanjutnya itu tidak mengetuk kemungkinan juga terkena aklim hak cipta ya karena nanti biasanya ketika kita melakukan re-upload nanti pemilik hak cipta ataupun pemilik videonya akan mendapatkan notifikasi dari facebook ya jadi ada kemiripan video yang mereka upload jadi akan muncul seperti itu sehingga untuk pemilik dari videonya itu bisa mudah mengaklim untuk video kita ya dan melaporkannya ke facebook ya jadi cara kerjanya adalah seperti itu jika kita melakukan re-upload tanpa izin ya jadi seperti itu nah oke jadi kenapa sih susah sekali mendapatkan fitur monetisasi biasanya untuk video kita itu ada yang melanggar ya jadi untuk video-video yang melakukan pelanggaran itu akan dikumpulkan di bagian menu peringatan dan untuk mengeceknya disini teman-teman bisa masuk menggunakan facebook besar seperti ini ya jadi buat kreator facebook maupun itu fanspec dan juga facebook profesional teman-teman wajib menggunakan facebook yang besar seperti ini ya jangan menggunakan facebook lite karena untuk facebook besar seperti ini ini versinya menunya lengkap ya jadi nanti kita juga bisa setting untuk di bagian mode profesional oke disini kita langsung saja masuk ke dalam akun dari facebooknya nah disini kita masuk ke bagian mode profesional seperti ini oke jadi mungkin buat teman-teman yang baru datang di channel ini jadi untuk di bagian metode pembayaran facebook kemudian dari gajian facebook itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya dan penyebab-penyebab dari fitur monetisasi yang tidak muncul ya nah tentu disini setelah kita masuk ke bagian facebook profesional ya dimana disini saya aktifnya di fanspec teman-teman ya jadi di facebook profesional saya tidak aktif dan saya aktifnya di fanspec ya tapi tidak masalah disini buat teman-teman yang mungkin ingin mengecek kenapa sih akunnya susah mendapatkan fitur monetisasi jadi disini kita harus rajin cek untuk di bagian kotak masuk dukungan ya jadi kotak masuk dukungan itu dimana jadi kotak masuk dukungan itu ada di bagian ada di bagian bawah ya dari pengaturan kita nah disini teman-teman tinggal scroll ke bawah ya kita masuk ke bagian akun kita nah di bagian bawah disini teman-teman bisa masuk di bagian bantuan dan dukungan nah disini kan ada menunya ya jadi kita masuk di bagian bantuan dan dukungan seperti ini nah tentu disini ada yang namanya adalah kotak masuk dukungan jadi segala macam masalah dari video kita yang melanggar itu akan masuk di bagian kotak masuk dukungan ini makanya saya sarankan ketika proses pengajuan monetisasi untuk di facebook pastikan disini teman-teman bisa di cek ya adakah untuk video kita yang bermasalah atau tidak ya jadi penyebab dari kenapa susah mendapatkan fitur monetisasi juga biasanya karena ada video yang melanggar ya nah tentu saya tekankan kembali buat teman-teman semua karena saya juga sudah praktek ya jadi untuk video asli itu akan lebih mudah mendapatkan monetisasi dan tentu tanpa ada pelanggaran-pelanggaran ya bisa kita contoh ya untuk ibu-ibu rumah tangga itu mereka menggunakan video asli mereka sendiri ya dari mereka memvideo untuk memasak dari memvideo untuk membersihkan rumah ya jadi mereka itu gak ada istilahnya itu yang re-upload-re-upload ya jadi mereka memang benar-benar real dari video asli mereka jadi mereka membagikan kegiatan mereka sehari-hari makanya tidak heran untuk saat ini kebanyakan untuk di facebook ini yang berhasil adalah ibu rumah tangga ya karena mereka memang kuncinya adalah mereka upload video asli setiap hari ya video apapun itu mereka bisa upload nah dari sini kita bisa lihat ya bahwa bermodalkan habis saja kita juga bisa mendapatkan kesempatan ataupun bisa berpeluang menghasilkan penghasilan dari facebook ini nah tentunya adalah seperti itu dan disini harapan saya nantinya teman-teman juga bisa berhasil untuk di facebook teman-teman ya jadi makanya saya juga tidak bosan-bosan selalu mengingatkan ya bahwa fokuskan pada konten asli itu akan lebih mudah mendapatkan monetisasi dan tentu akan terhindar dari pembatasan-pembatasan monetisasi dan saya sarankan jangan menggunakan musik ya agar nantinya untuk akun kita itu tetap aman ya karena musik juga sensitif untuk di facebook ini nah oke jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan banyak pengikut sudah menuhi syarat tetapi belum mendapatkan fitur monetisasi nah disini nanti teman-teman tinggal masuk saya di bagian kotak masuk dukungan seperti ini nah di facebook sendiri ada yang namanya adalah pelanggaran senyap ya jadi tanpa ada notifikasi ya biasanya untuk video kita akan masuk ke daftar dari peringatan anda nah nanti jika ada titik biru di sebelah kiri artinya disini ada video kita yang melanggar dan disini nanti teman-teman tinggal dihapus saja oke jadi untuk cara mengacaknya teman-teman tinggal masuk saya di bagian menu peringatan ya karena disini saya juga pernah menggunakan musik jadi ada juga salah satu video yang terkena claim ataupun video disenyapkan ya nah jadi untuk cara mengatasinya ya untuk mengatasi pelanggaran senyap teman-teman tinggal masuk saya di bagian menu peringatan seperti ini nah sebagai contoh di bagian atas ada video saya yang disenyapkan ya karena disini ada musik yang mungkin memang tidak diperbolehkan oleh facebook ya nah oke jadi disini untuk cara mengatasinya sebagai contoh disini ada salah satu video saya kita klik saja seperti ini nah disini teman-teman bisa cek ya ada perubahan pada video anda satu atau beberapa tindakan diterapkan pada video anda karena kecocokan hak cipta nah biasanya adalah masalah-masalah adalah masalah seperti ini yang menyebabkan untuk akun kita itu tidak dapat mendapatkan fitur monetisasi jadi agar nantinya untuk fitur monetisasi itu bisa cepat muncul di akun kita pastikan teman-teman bisa bersihkan pelanggaran-pelanggaran video seperti ini ya jadi caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian lihat detail seperti ini nah disini ada informasinya ada perubahan pada video anda karena mungkin berisi musik milik orang lain nah makanya saya tekankan teman-teman jangan menggunakan musik ya selanjutnya kita klik saja di bagian lanjut seperti ini untuk cara mengatasinya bagaimana cara kerja cipta di sebagian besar lokasi cipta merupakan hak resmi yang melindungi karya cipta asli nah makanya saya sarankan teman-teman fokus pada konten asli ya nah selanjutnya disini setelah kita mendapatkan informasi seperti ini sebenarnya videonya gak bermasalah teman-teman ya yang bermasalah adalah di bagian musiknya ya tetapi ini akan merusak untuk citra dari akun kita makanya langsung kita hapus saja caranya kita klik saya di bagian lanjut seperti ini nah disini cara memastikan konten anda tidak melanggar ya nah disini teman-teman bisa lanjut saja seperti ini jika memang merasa video kita salah lebih baik kita hapus ya agar untuk citra ataupun akun kita itu bisa aman nah caranya teman-teman tinggal masuk saya di bagian hapus seperti ini kemudian kita klik saja di bagian hapus nah disini ada informasinya hapus video, video akan dihapus dari facebook termasuk dimanapun video dibagikan artinya dimanapun video itu sudah kita share itu akan share otomatis dihapus oleh facebook ya dan ini untuk mengamankan akun kita sebenarnya video kita tidak bermasalah yang bermasalah adalah di bagian musik tetapi untuk keamanan dari akun kita agar mudah mendapatkan monetisasi lebih baik kita hapus ya tidak masalah mengorbankan 1 atau 2 video yang terpenting untuk akun kita itu tidak ada yang namanya adalah pembatasan monetisasi nah selanjutnya teman-teman 3 klik saya di bagian hapus video seperti ini dan disini ada informasinya video anda dihapus masalah sudah selesai nah harapnya disini untuk akun kita tetap akan aman ya jadi pelanggaran hak cipta pun wajib kita hapus saja agar untuk akun kita, status akun kita itu aman dan bisa mendapatkan kelayakan monetisasi untuk di facebook ini nah disini tinggal kita klik saya di bagian tutup oke ya jadi setelah kita hapus otomatis video itu akan di share dimanapun itu juga akan langsung terhapus ya oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasi ya untuk mengatasi pelanggaran senyap ataupun pelanggaran yang tanpa notifikasi untuk di facebook ini terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati